Kalau sampai kamu meninggal dunia dan hati kamu gak pernah kenal rasa cinta kepada Allah SWT Begitu datang ajal menjemput kamu, kamu cintanya masih sama rumah Kamu cintanya masih sama orang, kamu cintanya masih sama barang Kamu cintanya masih sama handphone, masih sama perhiasan, masih sama tas, sama baju, sama sepatu Begitu datang malekat Israel kemudian mengatakan cukup sekaranglah waktunya Kamu akan ketakutan setengah mati Taukah kamu bahkan ketika jenazah seseorang diangkat, dibawa ke dalam tempat dia mau disolati Atau bahkan tempat dia dikuburkan Itu kata Nabi Muhammad SAW Dia berteriak-teriak dengan teriakan-teriakan yang didengar sama semua makhluknya Allah kecuali manusia dan jin Gimana teriakannya kalau dia adalah hamba yang dicinta di sisi Allah SWT Mau dibawa ke kuburan itu, dia bilang begini Asri ubi, asri ubi ila jannati rabbi rahman Buruan dong, buruan, jangan lelet-lelet, ayo cepetan, cepetan Bawa saya, ayo cepetan, cepetan Saya udah gak sabar lagi untuk berjumpa dengan Allah Rahman, gara khutban Saya tahu Allah sayang sama saya Saya tahu Allah gak pernah marah sama saya Buruan, cepetan, Allah udah rito Mas saya, ayo cepetan bawa saya Jangan lama-lama, jangan lama-lama Sebaliknya teman-teman Kalau yang dibawa ini ruh seseorang gak pernah kenal cinta Sama Allah SWT Cintanya sama barang-barang, cintanya sama orang Cintanya sama sesuatu yang akan dia tinggalkan Begitu dia dibawa menuju ke dalam alam kuburnya Dia juga teriak-teriak, dia bilang Ya wailakum aynatathabu nabi Dalam hadis Nabi Muhammad bercerita hal ini teman-teman Ya wailakum aynatathabu nabi Eh kalian pada mau bawa saya kemana sih Jangan dong, saya jangan dibawa kemana-mana Saya punya rumah, saya punya tempat tidur yang sangat nyaman Saya punya suami yang sayang Dan saya sayang sama dia Saya gak mau pergi ninggalin anak-anak saya Mereka sayang sama saya Saya sayang sama mereka Saya masih punya baju banyak Saya masih punya perhiasan Saya mau balikin saya ke rumah saya Tolong balikin saya ke rumah saya Kemana kalian mau bawa pergi saya Balikin saya, saya takut Kamu akan menjadi salah satunya teman-teman Mungkin 10-20 tahun yang akan datang Mungkin setahun, dua tahun yang akan datang Mungkin bahkan sebulan, dua bulan yang akan datang Kita gak pernah tahu Karenanya jika kamu melihat Kok saya belum kenal ya Rasa cinta sama Allah SWT Cepetan putar balik Segeralah berputar arah Carilah cintanya Mau sampai kapan Kamu kejar-kejar Nangis-nangis Cinta dari manusia Mau sampai kapan Kamu kejar-kejar Merintih-rintih Nangis-nangis Sampai segala Ibadahmu Kamu minta Hanya sekedar harta dunia Maka teman-teman Serikus sekalian yang saya muliakan Mau sampai kapan Kamu mau ngejar-kejar Orang Mau sampai kapan Kamu mau ngejar-ngejar Barang Mau sampai kapan Yang ada dalam pikiranmu Hanya sekedar angka-angka Dari dunia ini Angka-angka Nilai saldo Kamu direkening ATM Mau sampai kapan Teman-teman Serikus sekalian Bukan kau udah semakin dekat Waktumu untuk menghadap kepadanya Atas nama cinta Saya sampaikan padamu Jangan berani mati Kalau gak bawa cinta Kepada Allah Sebab hanya kepadanya Kamu kembali Jangan berani mati Kalau gak bawa rasa cinta Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab hanya Kepadanya Kamu kembali Teman-teman Saudariku sekalian Yang saya mulai Di dunia ini Kamu kalau ditutup Dari satu pintu Kamu masih bisa pergi Ketempat yang lain Teman-teman Kamu ada perlu Sama saudara kamu Misalnya gitu Dia gak bukain kamu pintu Kamu masih bisa Datang ke pintu-pintu yang lain Teman kamu Tetangga kamu Saudara kamu Orang-orang yang kamu tahu Sayang sama kamu Tapi kalau kamu mati Kamu cuma datang Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau Allah Menolakmu Allah menutup pintu Darimu Kepintu siapa Kamu akan datang Kalau Allah Menolakmu Teman-teman Saudara sekalian Kepada siapa lagi Kamu akan datang Maka jangan berani mati Sebelum kamu punya Rasa cinta Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Cintai Allah Cintai Allah Cintai Allah Amin Cintai Allah